Kalau kita bicara, kita bicara baik-baik, kita kemulai. Sebuah video anggota polisi dan tentara yang diduga terlibat cekcok beredar di media sosial, insiden itu dikabarkan terjadi di Gampong Bangke, Kejambatan Gempang, PDI Ajeh. Dalam video yang beredar, cekcok tersebut diduga terjadi saat proses penertiban tambang emas ilegal di tempat tersebut. Dari rekaman video yang ada, beberapa petugas TNI dan BRIMOB bersenjata lengkap ada di lokasi. Dalam satu momen, seorang anggota BRIMOB terlihat menantam dan menabrakkan badannya ke personil TNI. Namun, situasi panas tak berlangsung lama, keduanya dipisahkan oleh warga dan petugas lain yang ada di sana. Insiden ini diketahui terjadi saat polisi menertibkan tambang ilegal dengan menangkap empat orang terduga pelaku, termasuk satu alat berat eksavator yang hendak diamankan. Dalam penindakannya, warga berusaha mengadam petugas yang hendak membawa pelaku ke Polda Aceh. Penghadangan terjadi tepatnya di tower kilometer 12, namun di jalan gempang melabuh kilometer 18, petugas kembali dicegat oleh sekelompok warga. Dikutip dari Tribatanyus, Kapitumas Polda Aceh, Kombes Winar, dijuga membenarkan insiden ini. Ia mengatakan bahwa insiden bermula saat petugas gabungan Polda Aceh dan Pol Respidi sedang menindak pelaku ilegal mining di Pegunungan Bangkah. Ia mengatakan situasi yang sempat panas juga sudah bisa ditenangkan dengan pemahaman dan negosiasi. Polda Aceh, Kombes Winar, jalan, 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 jalan. Polda Aceh, Kombes Winar, jalan, 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 jalan. Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE...